Pendekar Bloon Jelit 44. Pikiran menyerap bahwa daging manusia itu tidak layak harus dimakan. Hanya manusia liar yang makan daging manusia. Dan perasaan pun menolak, sesuai dengan pikiran itu. Demikian Bloon. Ketika mendengar bahwa daging yang dijadikan hidangan dalam rumah makan itu terdiri dari daging manusia, seketika mualah perut Bloon. Ia muntah dua. Karena muntah dua maka meluaplah hawa murni dalam perut Bloon. Dan karena marah maka memancarlah darah anak itu. Hawa murni yang terbaur dalam darah bergolak menimbulkan tenaga dalam jih sin keng yang dasyat sehingga seperti orang yang terkena penyakit tekanan darah tinggi, Bloon kehilangan kesadaran pikirannya. Ia mengamuk seperti orang gila. Hanya dengan menghantam semua benda yang dilihatnya, perasaannya terasa longgar. Jika Bloon mengamuk, wah, kacaulah orang dua itu. Tiada seorang pun dari ketua partai persilatan dan tokoh dua persilatan ternama yang mampu menghentikan. Rumah makan di obrak-abrik dan tiang serta dindingnya dihantam sehingga rumah makan itu ambruk. Memang hayal kedengarannya, tetapi kenyataan memang begitu. Ji Ihsin Kang atau tenaga sakti yang dapat digerakkan menurut sekehendak hatinya. Memang Ji Ihsin Kang itu termasuk tenaga dalam yang jarang sekali dapat dicapai oleh orang persilatan. Untuk belajar ilmu silat diperlukan tiga syarat, bakat, guru dan ketekunan. Bakat bukan suatu kegemaran melainkan perangkat tulang dua pada tubuh yang memungkinkan untuk menyerap ilmu siat yang sukar. Guru, apabila mendapat yang kurang tinggi ilmunya, tentu tak dapat menempa muridnya menjadi seorang jago silat sakti. Dan ketekunan, harus tak boleh tiada. Ilmu silat merupakan gerak, baik keluar maupun ke dalam. Keluar, berupa gerakan tubuh, kaki dan lengan. Kedalam, pernapasan dan pangerahan tenaga dalam serta hawa murni. Kesemuanya itu harus tekun berlatih setiap hari sampai bertahun-tahun sehingga setiap gerak dua dalam jurus ilmu silat itu merupakan gerak yang otomatis, dengan atau tanpa dikendalikan oleh pikiran. Tetapi di dunia ini memang sering terjadi hal yang luar biasa, luar dari kewajaran. Seperti misalnya yang terjadi pada diri bloon. Dia tak mengerti ilmu silat karena memang tak mau belajar silat. Tetapi berkat suatu kejadian dan rejeki yang luar biasa, ia telah minum darah naga, makan buah som dari dasar laut yang berumur seribu tahun sehingga hawa murni dalam tubuhnya berkembang dan tenaga dalam mengumpul. Sebenarnya untuk mencapai tataran sampai pada penguasaan tenaga dalam yang sempurna, barulah jalan darah Seng Si Hian Kuan dalam tubuh dapat ditembus. Untuk menembus jalan darah itu memang bukan sembarang tokoh silat dapat mencapainya. Bloon berkat daya dari beberapa buah dan darah ajaib yang diminumnya, telah tertembus jalan darah Seng Si Hian Kuan-nya sehingga dia memiliki tenaga sakti Ji Ihsin Kang. Dan dapatkah setiap orang meniru seperti dia? Rasanya dalam dunia persilatan hanya Bloon seorang saja yang menemukan rejeki semuk jijab itu. Sekalian orang terkejut ketika rumah makan itu rubuh. Mereka mengira Bloon tentu kerubuhan. Tetapi berkat tenaga sakti Ji Ihsin Kang dapatlah ia terhindar dari malapetaka. Dia gerakan kedua tangannya untuk menyongsong, menghantam dan menampar runtuhan puing, ganteng dan tiang dua yang menimpah dirinya. Kemudian ia keluar dan runtuhan puing dua itu dengan selamat. Suko tanda seru Sian Li menjerit kegirangan seraya lari menyongsongnya, engkau tak kena apa dua? Tanda petik. Bloon hanya gelengkan kepala. Tetapi kini sikapnya sudah tenang kembali. Hoa Sin, Cheng Sian Sutai, Hang Hang Tojin dan Lokun pun menghampirinya. Bloon, mengapa engkau mengamuk? Tegur kakek Lokun. Aku merasa mual karena mendengar kalau hidangan yang kita makan tadi terdiri dari daging manusia. Tahu dua pikiranku gelap dan kepala panas sekali lalu aku mengamuk, kata Bloon. Semua orang heran mendengar cerita itu. Mereka pun tak tahu mengapa Bloon memiliki tubuh yang sedemikian aneh. Hoa Pang Chu, seru Bloon, nadanya garang seperti seorang pemimpin. Kemana orang dua yang berada dalam rumah makan tadi? Tanda petik. Mereka telah sama naik ke gunung Hang San, kata Hoa Sin, ketua Kepang. Dimanakah orang tua yang berpakaian seperti pengemis tadi? Tiba dua Bloon teringat. Entah kemana dia, kata Hoa Sin, aku pun curiga pada orang itu. Dia memang aneh sekali. Tak perlu hiraukan pemabuk tua itu, kakek Lokun menyelutuk. Yang penting ayo kita lekas naik ke gunung Hang San agar dapat menyusul rombongan nona dua cantik itu. Karena setiap kata selalu menuju kepada gadis cantik, Bloon mendongkol juga. Kakek lo, serunya, ku beritahu kepadamu, ya. Orang sudah tua semacam engkau, patutnya sudah punya cucu. Tanda petik. Tidak mungkin kembali kakek Limbung itu menyelutuk, sedang istri saja tidak punya bagaimana disuruh punya cucu. Tanda petik. Bloon terperangah. Itulah sebabnya aku hendak mencari istri agar punya anak, punya cucu, kata Lokun pula. Tidak mungkin. Teriak Bloon. Mengapa tidak mungkin? Lokun kerutkan dahi. Karena sebelum anakmu besar, engkau sudah masuk ke liang kubur seru Bloon. Jika begitu, apakah aku tak boleh menikah? Tanya kakek Lokun. Di dunia banyak orang yang tak menikah Hang Hang Tojin, Hui Gong Taishu, Cheng Si Sutai dan masih banyak tokoh dua yang tak menikah seumur hidup seru Bloon. Karena mereka tak mampu mencari jodoh, bantah Lokun. Mendengar itu, Hoa Sin segera menengahi, bukan begitu, katanya, aku sendiri juga tidak menikah. Setiap orang mempunyai pendirian sendiri. Para padri, rahib dan orang dua suci juga tak menikah. Mereka mengabdikan diri mencari jalan kesempurnaan. Tanda petik. Tunggu, teriak kakek Lokun, apakah jalan kesempurnaan itu? Tanda petik. Menurut kepercayaan mereka, hidup ini suatu derita. Orang harus menghindari supaya kelak jangan menitis kembali. Caranya adalah membuat karma hidup yang baik. Jika kita sendiri sudah penuh dengan lumpur dosa, mengapa harus menciptakan keturunan lagi? Tanda petik. Habis, kalau tidak punya keturunan, kita kan tidak berbakti. Tanda petik. Itu kata orang, Sahut Hoa Sin, berbakti itu hanya ditujukan pada orang dua tua yang menurunkan kita, bukan terhadap kewajiban Dharma seseorang. Dalam tataran lingkungan karma, tidak ada yang disebut berbakti atau tidak berbakti. Yang ada hanya karma yang baik dengan yang buruk. Selama orang masih melakukan karma buruk, dia tentu tetap akan dijelmakan lagi di dunia yang penuh derita ini. Oleh karena itu mereka, yang percaya akan ajaran dua itu, mencari jalan untuk kebebasan dari penderitaan itu. Caranya dengan membuat karma yang baik. Kalau tak punya anak yang banyak, kelak kalau sudah tua tentu tak ada yang merawat, seru kakek Lokun pula. Nah, disitulah tampak belangnya manusia, yang berpikiran semacam itu. Mereka menciptakan anak, dengan dalih berbakti kepada orang tua, tetapi pada hakikatnya mereka mempunyai maksud yang terselubung, agar kelak di hari tuanya mereka tidak kapiran. Jauh hari mereka sudah mempersiapkan diri untuk mencari keenakan pada hari tuanya. Tujuan durni bahwa manusia diwajibkan untuk mengembang biakan keturunan, tercemar dengan kepentingan pribadi. Mempunyai anak, bukan lagi wajib dari seorang manusia tetapi merupakan keuntungan dua yang diperhitungkan demi kepentingan orang itu di hari tuanya. Adakah tujuan yang sudah tidak bersih itu akan membuahkan karma yang baik? Adakah dengan nafsu keinginan dan cita dua itu, nyawa mereka kelak dapat tenang dan ikhlas meninggalkan raganya apabila mereka sudah tiba janjinya mati? Tidakkah mereka akan terbelenggu oleh beban dua hidup dalam dunia? Tanda petik. Aku tak mengerti Hoa Pangcu, serulokun. Saat ini memang Lopeh tak mengerti, tetapi kelak Lopeh tentu akan merasakan sendiri apabila sudah tiba waktunya, kata Hoa Sin. Hoa Pangcu, kata Bloon, mumpung masih belum terlalu malam, mari kita berangkat mendaki ke puncak Hang San. Sekalian ketua partai persilatan dan tokoh dua setuju. Segera mereka tinggalkan tempat itu. Ada suatu perubahan dalam sikap Bloon. Sejak kerubuhan rumah makan, sikapnya tampak lebih tenang dan bicaranya pun lebih tegas dan tidak ngelantur. Memang pada saat rumah makan itu rubuh, genteng dan tiang usuk menimpa kepala dan tubuh Bloon. Walaupun dia menggunakan Ji Ih Sin Kang untuk menghalau, tetapi taurung masih banyak puing dua yang menghantam kepalanya. Dan ada suatu perasaan aneh padanya. Ia merasa kepalanya agak terang, pikirannya tenang. Ia sendiri tak tahu apa sebabnya, yang nyata, pikiran lebih terang dari semula. Malam pun makin tinggi. Langit pun gelap tertutup mendung hitam. Tiba dua hujan pun turun. Untung mereka melihat sebuah kuil tua yang didirikan di lereng gunung. Bergegas mereka menuju ke kuil itu. Walaupun keadaannya sudah rusak dan tak terpelihara, tetapi dapat juga digunakan untuk meneduh. Dalam kuil itu ternyata dipuja tiga patung dari tiga orang saudara angkat yang termasyur pada jaman Semkok dahulu. Mereka ialah Lopi, Kwan Kong dan Tio Hwi. Lopi berwajah tenang dan agung, di kemudian hari dia memang menjadi raja. Kwan Kong berwajah merah, gagah perkasa. Sedang Tio Hwi bermuka berwok, sangat bengis. Aneh juga. Biasanya dalam kuil yang dipuja tentulah arca malaikat ataupun dewa dua. Tetapi arca dalam kuil itu ternyata memuja patung dari tiga tokoh ternama pada jaman Semkok. Hoa Sin telah memecah rombongannya menjadi tiga. Rombongan pertama berangkat dulu, terdiri dari Hoa Sin sendiri, Hang Hang Tojin, Cheng Sian Sutai, Blok On dan Sian Li serta kakek Lokun. Rombongan kedua, ialah ketiga tokoh dari Gunung Tai Swatsan yakni si Berwok Bokian, si Tinggi Leong Kim Tong dan si Matu Satu Pakim. Ketiga tokoh itu diminta mengambil jalan dari Lamping Gunung bagian kanan. Sedang rombongan ketiga terdiri dari Pui Kian, Tiang Lo Hoa San Pei, Hang Ing dan beberapa anak murid Hoa San Pei. Mereka diminta memimpin murid dua dari Si Olin Pei dan Butong Pei. Mereka diminta mengambil jalan dari belakang gunung. Kepada mereka diperintahkan supaya mengobrak abrik markas Seng Liao Kau, jika perlu boleh dibakar saja. Demikian keenam orang rombongan Blok On itu terpaksa berteduh di kuil tua itu. Sial dangkal, Lokun menggerutu panjang pendek, dapat tempat meneduh saja di kuil bobrok begini. Sudahlah, Le Pei, Hoa San menghibur daripada kehujanan di jalan, lebih baik kita meneduh di sini. Karena perut kenyang dan suasana sepi, tak terasa mereka teridur. Hoa San, Hang Hang Tojin dan Cheng Sian Sutai tidak tidur, melainkan pejamkan Matu bersemedi, memulangkan tenaga. Memang bagi tokoh dua semacam mereka, bersemedi memulangkan tenaga itu sudah sama dengan tidur. Tetapi tidak demikian dengan Blok On dan Sian Lee, terutama kakek Lokun. Mereka tidur pulas. Karena tidak ada tempat yang bersih, kakek Lokun mencari akal. Dia duduk bersandar pada patung Tio Hwe yang bermuka bengis. Blok On juga meniru. Dia memilih patung Kwan Kong yang berwajah merah sedang Sian Lee bersandar pada patung Lok Pee yang berwajah agung. Tiba dua terdengar suara orang mengerang dan mendesuh keras seperti sesak napasnya. Dan menyusul tubuh kakek Lokun pun merontah-rontah, kedua tangannya mendekap leher dan berusaha untuk menyiak sesuatu. Blok On yang berada di samping, terperanjat. Ia melihat kedua tangan patung Tio Hwe itu tengah mencekik leher kakek Lokun lah hendak menolong. Tetapi, uh, tiba dua ia merasa tubuhnya kaku tak dapat digerakan. Sian Lee juga mendengar. Tetapi ia juga tak dapat berkutik. Bahkan menggerakkan tubuh saja pun tak mampu. Ia hanya dapat melihat keadaan kakek Lokun yang keroncalan merontah-rontah. Yang membuatnya lebih terkejut lagi, ketika ia hendak berteriak memanggil ketiga ketua persilatan supaya menolong kakek Lokun, ternyata lah tak dapat mengeluarkan suara. Rupanya Hoa Sin, Hang Hang dan Ceng Sian mendengar juga desuh napas kakek Lokun yang memburu keras seperti kuda lari. Mereka serempak membuka mata. Demi melihat keadaan kakek Lokun, cepat Hang Hang Tojin loncat menghampiri. Loh Tiang, mengapa engkau? Tegur ketua Goh Bi Pei itu. Aku dicekik patung ini, saat itu Lokun sudah dapat bergerak karena tiba dua tangan patung itu pun melepaskan cekikannya. Memandang ke arah patung Tio Hwi itu, Hang Hang Tojin berkata, Ah, jangan tergurau, Totiang. Jelas sebuah patung bagaimana dapat mencekik engkau? Mungkin engkau bermimpi. Habis berkata ketua Goh Bi Pei itu pun kembali ke tempatnya lagi seraya bergumam, orang tua itu memang rawal dan selalu ada dua saja. Masakan mengatakan kalau lehernya dicekik patung? Tanda petik. Mendengar ocehan Hang Hang Tojin, Hoa Sin dan Ceng Sian percaya. Keduanya segera pejamkan matu melanjutkan semedinya lagi. Kurang ajar, masakan orang tidur enak dua, engkau cekik leher kugumam Lokun lalu berbangkit dan balas mencekik leher patung itu. Sekonyong-konyong kedua tangan patung itu memeluk tubuh Lokun kencang dua. Lokun terkejut dan meronta sekuatnya tetapi ia tak mampu melepaskan diri. Pelukan itu makin lama makin kencang sehingga Lokun sukar bernapas. Belohon dan Cian Li meihat kejadian itu tetapi mereka tak dapat berbuat apa dua. Belohon rasakan tubuhnya lunglai sedang Cian Li tak dapat berkutik. Heh, 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 karena napasnya sesak, Lokun hanya dapat mendesuh-desuh seperti orang berteletel. Hang Hang Tojin tak mau membuka mata. Ia tahu kakek itu seorang kakek sinting, hanya cari gara dua saja. Tetapi Hoa Sin terpaksa membuka mata. Ketika melihat kakek Lokun berpelukan dengan patung Tio HWI, dia cepat berbangkit dan menghampiri. Mengapa Lopeh mencekik leher patung itu? Tegurnya ketika melihat tingkah Lokun yang tengah mencekik leher patung. Saat itu tangan patung sudah melepaskan pelukannya dan kembali seperti sikapnya semula, berdiri dengan tegak. Dia kucekik lehernya tetapi dia pun balas memeluk aku sekuatnya sehingga aku sampai tak dapat bernafas, kata Lokun seraya menarik tangannya. Sudahlah, Lopeh, kata Hoa Sin yang paham akan kelimbungan Lokun, tidur saja, nanti pagi dua kita harus sudah berangkat. Aku memang mau begitu tetapi patung ini selalu mengganggu aku saja. Tetapi Hoa Sin tak mau meladeni dan terus kembali ke tempat duduknya. Patung, jangan gila-gilaan, Gumam Lokun, kalau engkau terus-menerus mengganggu aku, terpaksa engkau akan kuhajar. Habis berkata ia terus sandarkan diri pada kedua kaki patung itu, belum berapa lama kembali terdengar suara Lokun mendesah-desah seperti orang gelagapan termenum air. Hang-hang Tojin dan Hoa Sin karena sudah melihat sendiri bagaimana tingkah laku kakek itu, diam saja. Tetapi karena suara itu makin keras, Cheng Sian Sutai terpaksa membuka mata. Ketika melihat kakek itu keroncalan tak henti-hentinya, terpaksa ia berbangkit dan menghampiri. Ternyata kepala Lokun telah terjepit kedua lutut patung itu. Begitu keras jepitan patung itu hingga kepala Lokun terasa pening. Dan celakanya pula, tiba dua tangan patung itu memijat hidung kakek Lokun sehingga kakek itu tak dapat bernapas. Itulah sebabnya mulut kakek itu mendesah-desah dan tubuhnya keroncalan. Dia bingung untuk melepaskan yang mana di EU. Kalau hendak menyiak tangan patung yang memijat hidungnya, kepalanya makin terasa sakit di jepit lutut patung. Tetapi kalau hendak menyiak lutut patung, hidungnya yang dipencet tangan patung itu tak tertolong dan ia harus bernapas dengan mulut. Tetapi begitu Ceng Sian Sutai datang, maka lutut patung itu pun menyiak sendiri, demikian tangannya juga melepaskan hidung kakek Lokun. Kenapa lopeh menyusup ke bawah selakang kaki patung itu? Tegur Ceng Sian. Siapa yang berobos ke bawah selakangnya? Kepalaku dijepit lutut patung itu dan hidungku dipencet sampai tak dapat bernapas, kakek Lokun bersungut-sungut marah. Ah, sudahlah, karena mengetahui kakek itu tak kurang suatu apa, Ceng Sian Sutai pun berkata, baiklah lopeh tidur saja yang tenang. Tanpa menunggu jawaban orang, Ceng Sian Sutai pun segera kembali ke tempat duduknya. Dalam pada itu bloon tahu semua yang terjadi. Tetapi ia merasa tak dapat berbuat apa dua. Ah, kenapa aku ini? Katanya dalam hati. Ia berusaha untuk menggerakkan tangan dan kaki tetapi tak dapat. Gila, pikirnya. Dan karena berulang kali tak dapat bergerak, akhirnya ia marah. Ia menahan nafas beberapa saat, kemudian bersiap-siap mengumpulkan tenaga dan pada akhirnya ia memekik sekuat-kuatnya seraya berontak. Berak. Kekuatan yang dihimpun bloon itu merupakan tenaga sakti Cie Sien Keng. Dan sekali berhasil menghimpun dan memancarkannya, maka bebaslah dia dari pengaruh jalan darahnya yang tertutup. Bahkan karena dia menggerakkan tangan dan kakinya, maka patung Kwan Kong itu pun terlanggar tangannya. Patung itu ternyata terbuat dari perunggu. Tetapi tangan bloon yang bergerak dengan tenaga sakti Cie Sien Keng telah menghantamnya hingga rubuh. Hai, serentak bloon melenting bangun dan kesima melihat sesosok tubuh manusia menyelingap keluar dari pintu belakang. Pada lain saat ia pun terus loncat mengejar. Di luar gelap gulita. Hujan sudah mulai reda. Tetapi bloon tak menghiraukan. Ia panas hatinya karena sejak tadi telah dilumpuhkan orang itu. Orang itu rupanya terkejut sekali melihat bloon dapat mengejarnya. Gila benar, anak ini, gumamnya dalam hati. Saat itu jaraknya hanya tinggal tiga tombak. Tiba dua ia berhenti menunggu bloon. Siapa engkau? Bentak bloon setelah berhenti berhadapan dengan orang itu. Dari sinar cuaca yang remang dua, bloon melihat yang dihadapinya itu seorang tua bermuka tertawa. Bagaimana engkau lihat wajahku? Orang tua itu balas menegur. Engkau selalu tertawa saja, sahut bloon. Nah, karena itu orang menyebutku sebagai Syao Bin Lojin si orang tua berwajah tertawa. Tanda petik. Mengapa engkau mengganggu tidurku dalam kuil itu? Bodoh. Seru Syao Bin Lojin, jika aku tak mengganggumu. Mungkin engkau sudah mati. Tanda petik. Jangan bicara sembarangan saja. Bentak bloon. Kalau aku bohong, engkau boleh memaki ataupun menghajar aku, kata Syao Bin Lojin. Jika engkau kembali ke kuil dan memeriksa patung itu baru engkau dapat membuktikan aku berbohong atau tidak. Tanda petik. Baik, sahut bloon, tetapi sekarang aku hendak menyelesaikan dirimu. Mengapa engkau mengganggu aku? Kalau engkau memang bermaksud baik, mengapa tak mau bilang dengan terus terang tetapi engkau telah melarikan diri seperti orang ketakutan? Bukankah tingkahmu itu membuat orang curiga? Tanda petik. Goblok seru Syao Bin Lojin, kalau aku tak melarikan diri, mereka tentu dapat mengetahui diriku. Tanda petik. Siapa mereka? Tegur bloon. Jago dua senglian kau. Apa? Teriak bloon. Jago dua senglian kau. Mengapa aku tak melihat barang seorang manusia dalam kuil itu? Tanda petik. Memang tidak, sahut Syao Bin Lojin, tetapi patung dua itulah, bloon terbelalak, serunya, jangan mengoceh tak keruan. Masakan patung dua itu engkau katakan jago dua senglian kau. Sudahlah, jangan banyak bicara bentak Syao Bin Lojin, lekas engkau kembali ke dalam kuil, mungkin saat ini kawan-kawanmu sedang menderita. Engkau, tiba dua bloon tak dapat melanjutkan kata-katanya karena orang tua itu sudah loncat dua tombak jauhnya dan terus melenyapkan diri dalam kegelapan gerumbul pohon. Gerakannya yang begitu tangkas, membuat bloon tertegun heran. Hektometer, kalau engkau berani membohongi aku, kelak kalau bertemu lagi tentu tak ku beri ampun, kata bloon lalu berputar tubuh dan terus lari kembali ke dalam kuil. Bukan kepalang kejut bloon ketika saat itu kakek lokun telah digepit dalam ketiak patung Tio HWI, sedang patung Kwan Kong bertempur dengan Hang Hang Tojin. Ruang kuilamat sempit sehingga Hang Hang Tojin terdesak menghadapi senjata pedang panjang dari patung Kwan Kong itu. Hang Hang Kau Chu, teriak Hoa Sin, kita keluar saja. Ketua-ketua partai persilatan itu sering tak yoncat berhamburan keluar. Mereka siap menunggu di halaman kuil. Tetapi sampai beberapa saat belum juga patung itu keluar. Hoa Pang Chu, mengapa? Apa yang terjadi? Saat itu bloon lari menghampiri dan bertanya kepada Hoa Sin. Selaka, Kong Chu, kata Hoa Sin, entah apa sebabnya tiba dua kedua patung itu dapat bergerak dan menyerang Hang Hang Kau Chu. Di mana kakek lokun? Tanda petik. Dia ditawan oleh patung Joha WI, Sumu Aiku Sian Li? Tanda petik. Juga masih di dalam dan ditawan oleh patung Kwan Kong kita serbu teriak bloon terus lari masuk ke dalam kuil. Dia melihat kedua patung itu masih tegak berdiri di tempat masing-masing. Dilihatnya kakek lokun dan Sian menggeletak di bawah kaki mereka. Setan, engkau berani mencelakai kakekku, bloon terus menyerbu patung Tio HWI. Tiba dua patung itu gerakan tangan kanan menyongsong ke muka dan bloon menjerit. Ia terlempar mundur membentur dinding tembok. Bloon tak mengira kalau patung itu dapat bergerak dan bahkan dapat memancarkan tenaga yang kuat sekali. Dia tak bersedia maka dia pun menderita. Sebelum ia sempat berdiri tegak, patung Tio HWI yang bersenjata tombak itu sudah mengempelangkan tombaknya ke kepala bloon. Untung bloon menyadari bahaya dan cepat melambung ke samping. Boom! Lintai hancur lebur dihantam tombak dari patung Tio HWI itu. Debu bertebaran memenuhi ruang. Patung Tio HWI itu tak menghiraukan. Seolah dia tak tergetar dan tak terpengaruh akan debu yang bertebaran itu. Dia terus maju menusuk bloon lagi, krak. Bloon dapat menghindari dan tombak pun menusuk dinding tembok. Hebat sekali tenaga patung Tio HWI itu. Tembok kuil yang cukup tebal, dapat ditembuskan dan berlubang besar. Dengan gagah perkasa patung Tio HWI itu mengamuk. Dia menyerang bloon habis-habisan. Bloon heran. Bermula ia agak gentar menyaksilan keperkasaan patung itu. Tetapi beberapa waktu kemudian timbulah rasa penasaran dalam hatinya. Hai, engkau ini patung atau manusia? Teriaknya sehabis menghindari sebuah tusukan tombak patung itu. Namun patung Tio HWI ini tak menghiraukan. Dia hanya menjawab dengan sebuah serangan yang lebih dasyat. Memang serangannya yang satu lebih dasyat dari yang lain. Ketika tombak patung Tio HWI menghantam dinding lagi, cepat bloon menyambar tombak itu. Kini terjadilah tarik-menarik di antara keduanya. Dengan menggerung keras, patung Tio HWI menarik tombak sekuat-kuatnya. Tetapi dia terbelalak kaget ketika tarikan itu berhasil karena bloon memang melepaskan cekalannya. Patung Tio HWI tersurut setengah langkah ke belakang. Saat itu tak disiasiakan bloon. Ia loncat maju dan menghantam dada patung Tio HWI, duk. Aduh, bloon menjerit kesakitan tetapi patung Tio HWI itu pun terjerembab ke belakang. Dengan menahan kesakitan, bloon terus ioncat menerjang lagi. Ia merampas tombak patung itu. Rupanya patung itu bukan patung sesungguhnya tetapi seorang manusia. Begitu melihat bloon menerjang, ia terus dorongkan kedua tangannya menyongsong. Bloon juga songsongkan kedua tangannya ke muka. Dan manusia patung itu pun mendesuh keras lalu terpelanting ke belakang lagi. Rupanya manusia patung itu masih belum puas. Ia bergeliat bangun lalu perlahan-lahan mengangkat tangan kanan ke atas. Kim Kong Chu, awas, dia hendak melancarkan pukulan Hang Im Chiang. Tiba dua terdengar Hoa Sin ketua Kei Pang menerobos masuk dan berseru memberi peringatan kepada bloon. Terapi bloon tak tempat menghiraukan. Ia pun perlahan-lahan mengangkat tangannya, persis menirukan gerak manusia patung yang berbentuk seperti Tio HWI itu. Tio HWI adalah seorang Panglima Perang yang gagah perkasa pada jaman Semkok, tiga negeri, dahulu. Ketika manusia patung itu menyorongkan tangannya ke muka, bloon pun juga. Des, terdengar bunyi macam api tersiram air. Dan ketika itu manusia patung yang berbentuk seperti Panglima Tio HWI pun menjerit dan meraung keras. Dia terseok-seok ke belakang membentur meja dan terus rubuh. Ternyata pukulan sakti Hang Im Chiang atau pukulan Im Merah yang mampu membakar sasaran, telah tertolak oleh tenaga sakti Ji Ihsin Kang yang dimiliki bloon. Memang rasanya tiada tenaga yang lebih aneh dan sakti dari tenaga Ji Ihsin Kang itu. Ji Ihsin Kang mampu mengikuti kemudian menolak segala jenis tenaga dalam yang bagaimana sifatnya, panas, dingin, keras maupun lunak. Karena tenaga sakti Hang Im Chiang yang dilancarkan manusia patung itu tertolak balik, dia termakan sendiri oleh tenaga saktinya dan akibatnya ia rubuh menderita luka dalam yang parah. Melihat kawannya rubuh, patung Kwan Kong yang berwajah merah segera menuding ke arah bloon dengan sebuah jari telunjuk. Sehingga, terdengar bunyi desis tajam melanda bloon. Bloon terkejut. Buru dua ia menghindar ke samping tetapi taurung bajunya telah berlubang juga. Juga dinding tembok yang di belakangnya ikut berlubang. Kek Gong Nitsi Kang teriak hoa sin terkejut. Kek Gong Nitsi Kaak artinya dengan sebuah jari dapat menutup dari jarak jauh. Siapa? Seru Cheng Xiao Sutai. It Cixin Kang Juipok, tokoh dari gunung segak yang sudah tak terdengar selama empat puluh tahun. Benarkah dia? Cheng Xiao Sutai makin tegang. Dalam dunia persilatan rasanya tiada tokoh yang mampu melepaskan tutupkan sebuah jari dengan hasil yang begitu dasyat. Sahut Hoa Sin. Dia orang baik atau jahat? Hoa Pang Ju. Tanya Bloon. Dia memang seorang tokoh yang berata aneh. Sepak terjangnya hanya menuruti sekehendak hatinya. Dia tak tergolong aliran hitam juga bukan tokoh aliran putih. Jawab Hoa Sin, Kong Chu Engkau harus hati dua benar terhadap dia. Tetapi dia seperti manusia patung. Tak dapat bicara dan menyerang dengan kalap, kata Bloon. Mungkin seperti manusia patung yang menyerupai Tio Hwei tadi, dia juga sudah hilang kesadaran pikirannya. Rupanya dia tentu telah dikuasai Seng Liao Kau. Kim Kong Chu, kasihlah aku yang menghadapinya, kata Hoa Sin. Hoa Pang Chu, seru Ceng Sian Sutai, jika manusia patung itu benar L.T.C. Unkai Jui Pok, jangankan Hoa Pang Chu sekalipun kita bertiga maju berbareng, rasanya masih belum dapat menandingi kesaktian orang itu. Dahulu Mendiang Sukuku pernah menceritakan tentang tokoh itu. Suhu pesan, apabila bertemu dengan dia supaya berhati-hati dan jangan sampai menimbulkan kemarahannya. Terima kasih, Sutai, jawab Hoa Sin, tetapi aku sudah mempunyai care untuk menundukannya. Kemudian Ketua Kei Pang itu membisiki beberapa patah kata ketelinga Bloon. Bloon mengangguk-angguk. Hoa Sin terus loncat ke muka manusia patung itu dan sebelum orang sempat menggerakkan jarinya, Hoa Sin menyerangnya. Berulang kali orang itu mendesu kejut karena hantamannya selalu salah dan dia berbalik terancam oleh pukulan Hoa Sin. Ternyata Hoa Sin telah mengeluarkan ilmu silat yar, baru saja diciptakannya. Ilmu silat itu diberi nama Joh Bong Siang atau pukulan berlawanan arah. Kalau suaranya menyerang kiri, pukulannya datang dari kanan, demikian sebaliknya. Rupanya siasat Hoa Sin itu memberi hasil. Manusia patung yang berujud Kuan Kong itu agak bingung. Dia tak sempat mempergunakan jarinya untuk melukai lawan. Dan sebagai Ketua Partai Kei Pang sudah tentu Hoa Sin memiliki kepandayan yang tinggi di samping itu Hoa Sin memang cerdas sekali. Hasilnya selama berkelana mencari jejak Bloon dia telah mencintakan ilmu silat salah harah itu. Dia memang sengaja menyerang rapat pada lawan agar orang itu tak sempat melancarkan pancaran jari saktinya. Kek Gong Nipci Kek Jui Pok memang hebat sekali. Walaupun dia kehilangan kesadaran pikirannya tetapi ilmu silatnya masih hebat. Dalam beberapa waktu ia sudah dapat menyesuaikan diri dengan gaya serangan lawan. Krak! Terdengar bentrokan keras ketika Jui Pok menangkis pukulan Hoa Sin. Hoa Sin tak mengira kalau lawan sudah dapat mengimbangi permainannya, ia hanya mengerahkan sepertiga bagian tenaga dalamnya, sedang Jui Pok hampir tiga bagian. Sudah tentu Hoa Sin menderita. Ia rasakan lengannya kesemutan dan tersurut mundur. Melihat itu Jui Pok pun cepat hendak gerakan jarinya untuk menutup titik. Sekonyong-konyong seutas benda panjang macam tali meluncur menyerang ke muka Jui Pok hingga tokoh itu gelagapan untuk menampar. Dan pada saat perhatiannya ditujukan pada benda yang menyambar mukanya itu, tiba dua ia. Mendengus tertahan ketika sebuah benda keras membentur perutnya. Hek! J.J. Ipok kontal ke belakang. Sebelum ia dapat berdiri tegak, kakinya telah disapu orang, belus, tak ampun lagi tokoh yang termasyur pada 40 tuhun berselang, terbanting jatuh ke lantai. Sebelum ia sempat bangun, dadanya sudah dicemplak orang dan kakinya pun diringkus. Ternyata benda macam tali tadi adalah ular tiat bicoa milik kakek Lokun. Memang kakek itu sudah sadar. Ketika melihat Jui Pok hendak menutup Hoa Sin, kakek itu segera lontarkan ular tiat bicoa lalu membenturkan kepalanya ke perut orang itu. Dan yang menyapu kaki Jui Pok tak lain adalah Bloon. Kemudian Lokun terus mencempiak dan menindih perut, sedang Bloon yang meringkus kaki Jui Pok. Jui Pok mati kutulah menggerung sekuat-kuatnya dan meronta, tenaga dalam yang terpancar dari seorang tokoh macam Jai Pok, bukan alang kepala muhebatnya. Seketika kakek Lokun mencelat ke atas dan kepalanya membentur genteng, berak, celaka teriaknya. Kepalanya telah terjepit pada genteng sehingga tubuhnya terkatung-katung di atas, tidak dapat menerobos ke atas, juga tak dapat meluncur ke bawah. Dengan sekuat tenaga kakek itu meronta, dan berhasillah ia meluncur ke bawah. Beda dengan Bloon, ketika Jui Pok meronta dan menendangkan kakinya, tenaga Jii Sin Keng Bloon memancar sehingga tubuh Jui Pok ikut melambung ke atas kemudian meluncur ke lantai lagi, duk, duk. Selekas tubuh Jui Pok mementur lantai, Lokun yang luncur dari atas genteng tadi pun tepat jatuh di perut Jui Pok. Seketika Jui Pok tak ingat diri Iagi. Hendak diapakan manusia patung ini tanya Lokun. Lebih baik diikat. Tunggu setelah kita dapat menyelesaikan. Kawanan Seng Lian Kau, baru kita tolong lagi dia. Rasanya dia. Tentu diracuni orang Seng Lian K sehingga kesadaran pikirannya hilang, kata Ho Asia. Sementara itu Sian Li pun telah disadarkan. Rupanya pihak SSNG Ii Nkau telah memasang beberapa rintangan di sepanjang jalan ke atas puncak, kata Cheng Sian Sutai. Sungguh tak kuduga kalau patung ternyata manusia hidup, Lokun menggerutu, mereka dapat mengangu tidurku senaknya sejak. Mereka beristirahat beberapa waktu sampai hari terang tenah barulah mereka berangkat mendaki lagi. Tak berapa iamah mereka sudah melihat bangunan gedung yang menjulang tinggi di kejauhan Mekah. Gedung itu mirip sebuah fihara, seru Sian Li, apakah markas Seng Lian Kau? Tanda petik. Kita obrak-abrik saja sarang mereka, seru Lokun. Mereka makin dekat. Tetapi alangkah kejut mereka ketika jalanan terputus oleh sebuah jurang yang tak kurang dari tiga ton bak lembarnya. Ah, Ho Asin mendesuh kejut, hebat benar Seng Liao Kau membangun markasnya. Ternyata jurang yang curam itu mengelilingi sebuah tanah lapang yang luas di mana gedung fihara itu didirikan. Dengan begitu apabila hendak mencapai daerah markas itu, harus menggunakan jembatan atau alat lain dua. Tetapi sekeliling jurang itu tak tampak barang sebuah jembatan maupun tali yang menghubungkan pada kedua tepi. Ah, bagaimana kita harus mencapai tepi seberang sebelah sana? Lokun bersungut-sungut. Tunggu, seru bloon lalu menghampiri ke dekat tepi jurang lalu menahan napas dan terus menghamburkan teriakan yang nyaring sekali. Hai, orang Seng Lian Kau, kami datang memenuhi undanganmu. Mereka tidak mengundang kita, Kong Chu, Tukas Ho Asin, undangan waktu mereka mengadakan upacara merayakan berdirinya Partai Seng Lian Kau sudah lama lampau. Orang Seng Lian Kau, mengapa kalian tak berani unjuk diri? Kami datang kemari untuk mengabrak obrik seorangmu. Tiba dua lokun berteriak. Walaupun, kumandangnya kalah nyaring dengan teriakan bloon tetapi cukup keras juga. Tiada penyahutan apa dua, juga tak seorang pun muncul dari vihara itu. Keadaan di sekeliling vihara dan tanah lapang, sunyi senyap. Mungkin mereka masih tidur, kata lokun, lalu bagaimana kita ini? Tanda petik. Ho Asin tertawa kecil, hanya dua buah jalan. Kita tunggu sampai nanti ada orang yang muncul atau kita loncat melintasi mulut jurang ini. Tanda petik. Huh, kakek lokun mengeluh ngeri, siapa yang mampu melompati jurang begini lebar? Tanda petik. Hanya suko seorang, seru Sian Li. Aku? Bloon terkejut, mana aku bisa? Tanda petik. Ho Asin mengakui memang di antara rombongan hanya bloon yang dapat melompati mulut jurang itu. Tiba dua ia mendapat akal. Ia segera meninggalkan mereka dan menuju ke sebuah hutan bambu. Di situ dia menebang beberapa puluh batang bambu lalu dijalinnya menjadi tali bambu yang cukup kokoh. Dengan membawa berpuluh utas tali bambu ia kembali lagi. Kim Kong Cu mari kita buat jembatan dari tali bambu ini, katanya. Bagus, Ho A Pang Cu, seru bloon gembira. Tetapi Kong Cu yang harus membuat, kata Ho Asin pula. Aku? Bloon heran, bagaimana caranya? Kong Cu dengan membawa ujung tali bambu, loncat ke seberang tepi sana. Mana mungkin aku dapat melakukan, Pang Cu? Bloon memprotes. Kong Cu memiliki tenaga sakti yang luar biasa, tetapi Kong Cu tak menyadari dan tak tahu bagaimana harus memancarkannya. Ya, memang aku sendiri juga aneh. Entah bagaimana care untuk memancarkan tenaga itu, kata bloon. Mudah, kata Ho Asin, silahkan Kong Cu berdiri di tepi jurang ini dan pejamkan mata. Lalu, tanda petik. Kong Cu tentu dapat melayang sendiri ke seberang sana. Benar. Tanda petik. Benar. Tanda petik. Baiklah, bloon terus berdiri tegak menghadap ke seberang di muka. Ia pejamkan mata. Lepih, tiba dua telinga lokun ternih yang oleh suara macam nyamuk mendenging, lekas engkau dorong tubuh bloon sekeras-kerasnya. Dia tentu dapat melompati jurang itu. Lokun menurut. Segera ia lari dan terus mendorong tubuh bloon. Huh. Bloon menjerit kaget. Ketika membuka matu ia makin terkejut karena saat itu ternyata tubuhnya sedang melayang turun ke dalam jurang. Selaka, cepat ia merontah dan bergeliatan. Aneh juga. Seketika tubuhnya melayang ke atas dan dapat mencapai tepi di seberang muka. Kim Kong Cu, sambutilah ujung tali ini. Seru Ho Asin Seraya melemparkan ujung tali yang sudah diikat dengan batu. Bloon pun menyambuti. Berturut-turut beberapa tali itu dilontarkan Ho Asin dan disambut bloon. Dan dapatlah terbentuk sebuah jembatan tali yang terdiri dari berpuluh tali bambu. Sian Li, Hang Hang Tojin, Cheng Sian Sutai, Lokun lalu Ho Asin, mereka segera melintasi jembatan gantung itu. Pada saat mereka masih di tengah-tengah jembatan, tiba dua dari arah Fihara terbang seekor burung besar, burung Garuda. Burung itu segera menyerang rombongan Ho Asin. Jahanam teriak Lokun. Karena rombongan harus bergerak menghindari serangan Garuda, jembatan itu pun berguncang-guncang keras, maka Lokun menjerit-jerit. Melihat itu Cheng Sian Sutai segera taburkan dua biji senjata rahasia Tilian Chu atau teratai besi ke arah Matu Garuda. Tetapi burung itu lihai sekali. Dia dapat mematuk jatuh Tilian Chu itu dengan paruhnya yang keras. Sian Li menggunakan pedang Pek Liong Kiam untuk melindungi diri. Kakek Lokun mengeluarkan ular Tiat Bi Choa dan Ho Asin pun terpaksa memakai tongkat penggebuk anjing atau bakau pang. Berulang kali tubuh burung itu tersabat dan terhantam tongkat tetapi rupanya burung itu keras sekali tubuhnya. Dia seolah tak mempan, badannya sekeras besi. Walaupun tak kalah tetapi kelima orang itu sibuk juga menghadapi serangan Garuda. Nona Liok, jangan berhenti, terus berjalan menghampiri tepi dan dengan secepatnya terus naik ke daratan, seru Ho Asin. Mereka bergerak pelahan dan akhirnya dapat menoapai daratan tepi. Pengecut sekali orang dua senglian kau itu, teriak Lokun marah dua, di dalam kuil kita diganggu si Juipok, sekarang disambar burung Garuda keparat. Tiba dua burung Garuda itu lepaskan serangannya dan terbang ke atas lalu hingga pada sebuah batu tak jauh dari tempat mereka. Ho Asin terkesiap. Apakah dugaanku benar? Pikirnya. Ia terus berteriak sekeras-kerasnya, Hai Garuda Sin Eng, bukankah engkau ini burung piaraan Kek Gong Nip Cikeng Juipok? Dia sekarang sedang tidur dalam kuil, Hayo, engkau lekas menjemput tuanmu ke sana. Tanda petik. Aneh sekali. Di luar dugaan, Garuda Sakti yang tadi menyerang begitu ganas, ketika mendengar Ho Asin menyebut nama Juipok, terus terbang menuju ke kuil. Hai, apa-apaan burung gila itu? Teriak Lokun sembari mengacungkan tinjunya dengan geram. Rupanya dia masih marah kepada burung itu. Sudahlah, lopeh, kata Ho Asin, dia burung piaraan Juipok yang jadi patung Kewan Kong tadi. Yang ku herankan mengapa tokoh sakti semacam Juipok dapat dikuasi orang senglian kau? Tanda petik. Kita tanya saja pada ketua senglian kau, seru Lokun Seraya ayunkan langkah. Suasana Fihara itu masih sunyi. Tiada penjaga sama sekali, Dung, Dung, Dung. Kakek Lokun terus mendebur pintu sekeras-kerasnya seraya berkawok-kawok. Hai, buka pintu, lekas buka pintu. Tanda petik. Pintu terdengar berderak-derak dan pelahan-lahan terbuka. Seorang lelaki tua bungkuk muncul dan memaki-maki. Hai, orang gila manakah yang pagi dua sudah mengemerong pintu? Tanda petik. Aku bukan orang gila, baru Lokun berteriak demikian, tiba dua matanya terbelalak, Engkau, engkau. Ia tergagap-gagap ketika melihat penjaga pintu itu. Tiba dua penjaga pintu itu bersuit dan seekor anjing bulu kuning segera berlari-lari muncul dari dalam Fihara. Kuning, gigitlah pantat orang gila itu, teriak penjaga pintu sambil menuding kepada kakek Lokun. Anjing kuning itu menggereng buas lalu menerjang tetapi secepat itu Sian Li pun berteriak, Kuning, anjing itu berhenti, memandang Sian Li lalu menggereng pula. Pada lain saat dia loncat menerkam Sian Li. Nona itu terkejut. Ia tak menyangka maka tak bersiap. Untung pada saat yang berbahaya itu Lokun loncat dan menampar kepala anjing itu, jangan mengganggu semua aiku, anjing gila. Anjing itu terlempar dan berguling-guling ke tanah. Meraung-raung kesakitan. Beberapa saat kemudian tiba dua binatang itu bangkit lalu menghampiri Lokun. Melihat itu Lokun siap hendak menamparnya lagi tetapi Sian Li mencegahnya, jangan suko, dia sudah jinak. Memang sinar mati anjing itu tidak sebuas tadi, ia menghampiri Lokun dan menjilat-jilat kaki pemuda itu. Sikapnya seperti sudah kenal lama. Suko, itulah anjing kuning suko, seru Sian Li. Oh, ya, ya, aku ingat sekarang, kata Lokun, mengapa dia di sini? Tanda petik. Suko, seru Sian Li pula. Bukankah kakek penjaga pintu kakek kerbau putih? Tanda petik. Apa iya? Seru Lokun terkejut, mengapa dia menjadi penjaga pintu Vihara Seng Li enkau? Tanda petik. Memang benar, dia si kerbau putih yang hilang itu, kata Lokun seraya menghampiri. Hai, kerbau putih, ternyata engkau masih hidup. Tegurnya. Orang gila, jangan ngoceh tak keruan. Siapa yang engkau panggil kerbau putih? Aku seorang manusia, bukan kerbau. Aku manusia hidup. Mengapa engkau terkejut? Penjaga pintu marah. Gila, balas kakek Lokun. Baik dua ku tegur engkau, mengapa engkau malah marah dua seperti orang gila? Bukankah engkau kerbau putih dulu? Tanda petik. Kakek Edan, teriak penjaga pintu itu, aku bukan terbau, aku manusia. Manusia bungkuk, teriak Lokun mulai penasaran, bukankah namamu kerbau putih? Tanda petik. Bangsat gundul penjaga pintu itu balas memaki, biar bungkuk aku seorang manusia. Namaku bukan kerbau putih, aku penjaga pintu vihara agung senglian kau. Siapa namamu? Tanda petik. Gumong, pangkat sinbun su vihara senglian kau. Hayo lekas beri hormat kepada ku teriak penjaga pintu itu. Sian liheran. Jelas penjaga pintu itu adalah kakek kerbau putih, mengapa dia menyangkal? Apakah di dunia ini terdapat dua orang yang sama rupa dan perawakannya? Kakek kerbau putih, akhirnya ia coba menjelaskan, memang kakek ini adalah kakek kerbau putih dalam rombongan kami yang dipimpin Sukoku Blon. Penjaga pintu itu deliki matuk kepada Sian li, serunya, budak liar, siapa kakekmu itu? Engkau cantik, sayang. Kalau engkau ikut-ikutan seperti kakek jelek itu, dikata kakek jelek, marahlah lo kun. Hai, orang bungkuk, teriaknya seraya menuding penjaga pintu itu, engkau memang kerbau putih yang pernah jadi kawanku tempo dulu. Kalau engkau menyangkal dirimu sendiri, pun boyah saja. Kita putus hubungan, juga tak apa dua. Tetapi janganlah engkau memaki aku kakek jelek. Apakah engkau ini tak lebih jelek dan aku? Tanda petik. Orang gila, enyahlah engkau penjaga pintu balas memaki dan mengusir. Di sini vihara senglian kau yang suci, tidak aku bijankan manusia gila seperti engkau mengotori vihara ini. Lokun makin marah ia terus maju dan menjotos penjaga pintu itu. Penjaga pintu juga tak mau manda begitu saja dipukul. Ia menangki selalu balas mengukul. Kedua kakek itu segera berhantam. Makin lama makin seru. Dari serang menyerang dengan jurus ilmu silat mereka terus bergelut. Ternyata kepandayan mereka memang seimbang. Sampai beberapa saat belum ada yang menang dan kalah. Suko, lerailah mereka, Sianli meminta kepada bloon. Tentulah kakek kerbau putih itu sudah kehilangan ingatannya hingga dia lupa kepada kita. Ya, memang kakek kerbau putih itu aneh, kata bloon, tetapi apakah dia benar kakek kerbau putih kita itu? Tanda petik. Eh, engkau ini bagaimana Suko? Jelas dia itu memang kakek kerbau putih dulu. Sedangkan kakek Lokun pun ingat, masakan engkau lupa. Kalau begitu, tunggulah, seru bloon. Dia terus maju dan membentak, Hai kamu kedua kakek belimbung. Ayo, berhenti dulu. Namun kedua kakek itu tak menghiraukan. Mereka masih bergulat, cengkram-mencengkram, tindih, bahkan gigit-menggigit. Hai, kakek gila, kalian mendengar tidak? Teriak bloon, berhenti, aku mau bicara. Namun kedua kakek itu tak menggubris. Melihat itu bloon jengkel. Ia terus mencengkram bahu kakek Lokun dan ditarik ke atas. Aduh, aduh, Lokun menjerit-jerit kesakitan, kakiku digigit kakek edan itu. Bloon memang melihat kakek penjaga pintu masih mendekap kaki Lokun dan menggigitnya. Ia merasa kasihan pada kakek Lokun yang ditariknya itu. Maka segera ia lepaskan cikelannya dan berganti menyeret tubuh kakek penjaga pintu. Aduh, keparat, berdebah tanda seru sekarang kakek penjaga pintu yang berkau-kau kesakitan. Aduh, geli juga. Ketiaku dicengkeram kakek gila. Memang pada saat bloon menyeret tubuh kakek penjaga pintu, kakek Lokun terus menerkam ketiak orang dan diremasnya keras dua. Terpaksa bloon lepaskan kakek penjaga pintu lalu beralih memeluk tubuh kakek Lokun dan ditariknya ke belakang. Kesempatan itu digunakan kakek kerbau putih untuk balas dendam. Disambarnya kaki kakek Lokun lalu ditekuknya keras dua. Aduh, kakinya putus, Lokun kesakitan. Tetapi kali ini bloon tak mau melepaskan tubuh kakek Lokun. Mengisar langkah ia mendupa kakek kerbau putih sekeras-kerasnya. Uh, kakek kerbau patih terlempar sampai beberapa langkah ke belakang. Dengan begitu dapatlah bloon melerai mereka. Kemudian ia melangkah ke tengah mereka. Hai dengarkan. Aku mempunyai kerbau untuk menemukan siapakah ditantara kalian berdua yang lebih sakti, kata bloon. Katakan, teiak Lokun. Akanku uji kalian dengan dua buah kepandaian. Pertama, angkatlah tubuhku barang siapa yang kuat mengangkat tubuhku sampai ke atas kepala, dia menang. Dan kedua, pukulah aku, siapa yang dapat memukul aku sampai rubuh, dia yang menang. Ngau? Tanda petik. Setuju, seru kakek penjaga pintu, siapa yang mulai memukul dulu? Tanda petik. Engkau, seru bloon kepada penjaga pintu itu. Baik, sahut kakek kerbau putih seraya sing-singkan lengan jubah dan menghampiri ke muka bloon. Terus memegang tengkuk dan pantat bloon lalu diangkatnya. Huh, huh, tiba dua kakek itu mendesuh-desuh. Sampai mukanya merah dan keringat bercucuran, tetapi dia tak mampu mengangkat tubuh bloon. Engkau menggunakan ilmu setan, akhirnya karena tak berhasil dia marah dua. Sudahlah, engkau menyisih saja ke samping, biar kakek Lokun yang mencobanya, seru bloon. Lokun pun segera sing-singkan lengan baju lalu mengangkat. Hek, hek, meskipun sudah berulang kali kakek Lokun kerahkan tenaga, tetap dia tak mampu mengangkat tubuh bloon. Dia rasakan tubuh bloon memancarkan tenaga tolak sebesar tenaga yang dikerahkannya untuk mengangkat tubuh bloon. Sampai merah pada mukanya tetapi kakek itu tak mampu mengangkat tubuh bloon. Engkau curang, teriak kakek penjaga pintu, engkau pinjam tenagaku untuk menahan tenagaku. Sudah tentu aku tak dapat mengangkat. Lalu bagaimana maksudmu? Tanya bloon. Eh, engkau naik dulu ke atas punggungku lalu kuangkatmu ke atas. Kalau aku tak mampu, aku menyerah kalah. Berani? Tanda petik. Setuju. Sambut bioa serentak. Kakek penjaga pintu ilu terus berjongkok dan bloon pun terus mencemplak dan menginjak benjolan daging pada punggung kakek itu. Kakek penjaga pintu berdiam diri sejenak. Rupanya dia sedang kerahkan tenaganya. Pada lain saat ia berteriak keras, naik. Tubuh bloon memang terangkat naik bersama punggung kakek penjaga pintu. Tetapi pada saat penjaga pintu itu hampir berdiri tegak, tiba dua dia terperosok ke bawah iagi. Dia penasaran sekali. Dihimpunnya segera tenaga lalu dengan menggembur kerasia melonjak sembari menyangga tubuh bloon. Memang seketika bloon ikut terangkat naik tetapi sesaat kemudian kakek penjaga pintu itu menjerit rubuh. Kali ini memang sakit sekali dia. Bukan saja kakinya tergempur sehingga terkapar ke lantai, pun punggungnya masih terinjak kaki bloon. Toba at tanda seru ia menjerit dan pingsan. Rupanya dia tak tahu apa yang terkandung dalam tubuh bloon. Ji Ihsin Kang merupakan tenaga sakti yang aneh, dapat mekar dan melingkup seperti karet. Makin keras menerima pukulan orang makin keras tidak akan memantulkan tenaga tolak. Kakek penjaga pintu mengerahkan seluruh tenaga dalamnya dan akibatnya dia telah ditindih oleh tenaga tolak yang mengembalikan tenaganya itu. Melihat kakek penjaga pintu pingsan, bloon segera turun dari punggungnya. Tetapi secepat itu kakek lokun terus menghampiri dan memeluk tubuhnya. Sekarang giliranku yang akan mengangkat tubuhmu. Teriak kakek lokun. Gila, bloon menjerit karena tubuhnya terangkat. Jangan kakek lo, tak usah mengangkat tubuh suko, teriak Sianli seraya menarik baju lokun. Juga bloon merontas sehingga lokun terlempar dan terhuyung dua langkah. Tidak bisa, teriak lokun, kita sudah berjanji hendak adu tenaga mengangkat tubuh anak muda itu. Kakek penjaga sudah mengangkat, aku pun harus pegang janji. Ah, lopeh, tak usahlah, Hoa Sin ikut mencegah, katakan saja kalau engkau sudah berhasil mengangkatnya. Bohong. Engkau berani mengajari aku berbohong. Tidak bisa. Lokun deliki marah kepada ketua Kepang itu. Kemudian ia berkeras juga hendak mengangkat tubuh bloon. Kim Kong Chu, turuti saja kemauannya dan biarkanlah dirimu diangkatnya. Jangan menggunakan tenaga dalam untuk merontas, tiba dua telinga bloon ternih yang suara macam nyamuklah menurut dan biarkan dirinya diangkat kakek lokun. Ya, engkau lah yang menang karena dapat mengangkat tubuhku, kata bloon tertawa. Lokun terus menghampiri ke tempat kakek penjaga pintu, Hai, kerbau tua, Hayo bangun. Tetapi diguncang dan ditarik berulang kali ternyata kakek penjaga pintu itu diam saja. Dia masih pingsan. Tetapi pijakan bloon pada daging benjol di punggungnya itu memberi akibat yang hebat. Kakek itu pingsan berat. Ah, dia mati teriak lokun. Sian Li terkejut dan memeriksa, Ah, tidak, dia belum mati, musih bernapas. Bloon kasihan. Dialah yang menyebabkan kakek itu pingsan dan menderita luka parah. Dia harus dapat menyembuhkan. Ia teringat masih mempunyai beberapa biji buah som seribu tahun, Hei Tecian Hon Som. Ia mengambil dua butir dan menyusupkan ke dalam mulut kakek itu. Belum kakek itu siuman, Tiba dua dari dalam ruang muncul dua orang kacung berpakaian padri. Hai, siapa kalian ini? Hai, mengapa tukang jaga pintu itu? Teriak kedua padri anak itu seraya lari menghampiri. Saat itu kakek lokun sedang mengusap-usap dada kakek tukang jaga pintu supaya lekas siuman. Tau dua telinganya dijiwir oleh kedua anak itu dan terus dilempar ke belakang. Aduh! Lokun menjerit kesakitan. Kedua daun telinga merah dan panas sekali. Bangsat, engkau berani menjiwir telingaku? Ia terus lari menubruk kedua anak itu, maksudnya hendak dihajar. Tetapi kedua anak itu bergerak lincah sekali. Setelah masing dua menghindar, dengan cepat mereka meringkus lokun lalu dilemparkan, boom! Jatuh ke lantai sampai tiga tombak jauhnya menyebabkan lokun meringis kesakitan. Terpaksa ia harus bangun dengan merangkak. Kunyuk cilik, berani benar engkau melemparkan kakekmu? Ia terus lari hendak menerkam kedua anak itu tetapi kedua anak itu lincah sekali. Melihat itu bloon merasa sebal. Dengan sebuah gerak yang tak disangka-sangka ia menyambar tangan kedua anak itu, jangan kurang ajar engkau. Kedua anak itu terkejut. Mereka meronta dan menghantam bloon. Tetapi mereka menjerit karena pukulan yang dilontarkan itu memancarkan tenaga tolak yang mendampar mereka sendiri. Kedua anak itu terlempar. Lokun menyambut mereka dengan tamparan pada kepalanya dan mereka pun terus jatuh ke lantai. On Mi Tohut tiba-dua terdengar suara orang berseru dan muncullah tiga orang lelaki tua terdiri dari seorang padri, seorang imam dan seorang pertapa. Hui Gong Siansu. Ang Bin Tojin. Sugong Pangcu serintak berserulah Hoa Sin ketika melihat ketiga orang itu. Cheng Siansu tai, Hang Hang Tojin pun terkejut. Mereka berseru menegur dan segera menghampiri. Ah, siapakah kalian ini? Padri tua itu terkejut, kami baru saja bertemu kali ini, bukan? Hoa Sin, Cheng Sian dan Hang Hang Tojin terbelalak. Bukankah Tai Su ini Hui Gong Siausu, Ang Bin Tojiang dan Sugong In Pangcu? Mengapa Tai Su sekalian lupa kepada kami? Tanda petik. Ang Bin Tojin terkejut, ah, mungkin saudara salah lihat. Jelas kami tak pernah bertemu dan belum pernah mengenal saudara dua ini semua. Hui Gong Tai Su. Ang Bin Tojiang, Sugong Lo Su, mengapa Tai Su sekalian lupa kepada kami? Teriak Sian Li yang heran atas sikap mereka. Li Si Chu, harap jangan bicara senakmu sendiri. Kami adalah Ti Hek Cheng, padri dua penerima tetamu, dari Fihara Agung Seng Lian Kau. Harap jangan mengatakan yang bukan-bukan, seru Ang Bin Tojin. Hoa Sin dan kedua ketua partai persilatan benar dua terbeliak heran. Mereka saling bertukar pandang. Akhirnya Hoa Sin mengangguk. Kakek Kerbau Putih tadi pun bersikap demikian kepada kita, katanya dengan berbisik. Jelas ketika Tai Su ini juga terkena racun pelelap pikiran dari orang Seng Lian Kau. Kakek Lo Kun belum begitu kenal dengan Hui Gong bertiga, dia terus maju dan menegur. Hai, padri, hai, imam dan pertapa tua, serunya, kalian jangan main dua. Kalau Hoa Pang Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin kami bukan orang sembarangan. Mereka adalah ketua partai Kei Pang, partai Kun Lun dan partai Gobi yang termasyur. Kalau mereka mau kenal kepadamu, itu sudah suatu rejeki besar bagi kalian. Mengapa kalian berani menolak? Titik. Kakek Gila, bentuk Ang Bin Tojin, siapa yang kenal dengan segala macam ketua partai persilatan itu? Dalam dunia persilatan yang ada hanya Seng Lian Kau dan yang layak disebut kau cuh hanyalah kau cuh dari Seng Lian Kau. Apa itu sih, Seng Lian Kau? Dengus kakek Lokun, imam hidung kebau, sudahlah, jangan banyak bicara. Katakan engkau mau mengaku atau tidak. Mengaku apa? Tanda petik. Mengaku kalau kenal dengan ketiga sahabatku itu kakek Gila Bentak Sugong Ninsraya menampar. Karena tak menduga, kakek Lokun tersurut beberapa langkah ke belakang. Eh, pertapa gila, engkau berani turun tangan memugahku? Lokun penasaran dan terus menyerang. Melihat itu Hoa Sin hendak melerai. Ia tahu memang bukan atas kehendaknya sendiri Sugong Lian itu menyangkal melainkan karena kesadaran pikirannya telah hilang. Entah dengan menggunakan obat apakah Seng Lian Kau sehingga dapat membuat tokoh dua sakti seperti ketiga paderi itu sampai lupa diri. Tetapi baru ia hendak melangkah, tahu dua Ark Bin Tojin Sudan menyerangnya. Totiang, aku Hoa Sin, masakan Totiang lupa kepadaku? Seru Hoa Siu Seraya menghindar mundur. Tetapi Ang Bin Tojin benar dua lupa segala apa. Ia menyerang Hoa Sin sehingga ketua Kepang itu pun terpaksa harus melayani. Namun ia lebih banyak menghindar dan tak mau balas menyerang. Melihat itu Ceng Sian Su Tai, berseru, harap Taisu sekalian berhenti. Kita adalah orang sendiri, mengapa harus saling bermusuhan? Hektometer, jika engkau tahu gelagat harap engkau segera ajak kawan-kawanmu enyah dari sini, tiba dua Hui Gong Taisu mendengus. Ceng Sian Su Tai pun tahu bahwa Hui Gong Taisu telah kehilangan kesadaran pikirannya. Ia tak mau menggubris. Maksudnya ia hendak menghentikan pertempuran itu agar jangan sampai terjadi akibat dua yang tak diharapkan. Tetapi baru ia hendak melangkah, Hui Gong sudah menghadangnya seraya kebutkan Hui Tim. Sekali lagi ku peringatkan engkau supaya kalian enyah. Jangan bikin onar di sini. Ceng Sian Su Tai terkejut. Taburan Hui Tim ketua Siow Lim Si itu menimbulkan deru angin yang tajam sekali. Ceng Siaw cepat dua lepaskan pukulan Hian Chiawuk, kapas, untuk menghalau lalu dia loncat menghindar. Bian Chiang atau pukulan kapas, mengandung tenaga dalam yang bersifat lunak, tampaknya gerak pukulan rahib dari Kun Lun Pei itu tak berapa keras dan bertenaga, tetapi pukulan itu dapat menyerap tenaga keras dan menariknya ke samping. Hui Gong Tai Su terkejut ketika kebutan Hutimnya seperti terseret oleh segulung angin yang mengandung tenaga lembut. Tetapi dia adalah ketua Siow Lim Si yang berilmu tinggi. Saat itu pikirannya memang linglung, seperti hilang. Dia tak ingat lagi ketiga ketua partai bersilatan yang menjadi rekan perjuangannya. Tetapi dalam lumu silat, dia masih dapat memainkan dengan hebat seperti sedia kala. Melihat Ceng Sian Su Tai dapat menghalau Hutimnya, Hui Gong penasaran. Segera ia menyerang dengan Hutim. Kali ini disaluri dengan tenaga dalam toalat Kim Kang. Tenaga dalam itu bersifat keras dan dasyat, mampu menghancurkan batu karang. Ho Asin terkejut. Pukulan itu teramat dasyatnya. Ceng Sian Su Tai tentu terpaksa akan menangkis dengan pukulan yang sakti juga. Akibatnya salah seorang tentu akan menderita. Cepat Ho Asin memutuskan untuk menyongsong dengan pukulan agar dapat mengurangi kedasyatan pukulan Hui Gong Tai Su. Tetapi sebelum ia sempat bertindak, Hang Hang To Jin sudah mendahului gerakan tenaganya. Ketua Go Bi Pei itu telah melepaskan pukulan Gun Go An Chiang. Tetapi agar jangan menimbulkan akibat dua yang tak diinginkan dia hanya menggunakan lima bagian tenaganya. Dalam pada itu ternyata Ceng Sian Su Tai pun melepaskan pukulan Hian Chiang pula. Ketika toalat Kim Kong Chiang melanda di tengah jalan telah disambut oleh dua buah pukulan sakti. Dari muka dibentur pukulan Dian Chiang dan dari samping dilanda pukulan Gun Go An Chiang. Karena toalat Kim Kong Chiang itu hanya menggunakan tiga bagian tenaga saja. Maka pukulan itu pun terdampar ke samping, boom. Akibatnya dinding yang terlanggar hancur berguguran. Melihat itu Ang Bin To Jin marah ketua Bu Tong Pei itu tanpa berkata apa dua terus menyerang Hang Hang To Jin. Demikian pula Hui Gong Tai Su. Dia pun menyerang Ceng Sian Su Tai. Dan tak ketinggalan pula Su Gong In ketua Kong Tong Pei, dia menerjang Hoa Sin. Suasana gaduh dan hiruk. Enam orang ketua partai persilatan telah saling bertempur sendiri. Ceng Sian Su Tai terpaksa tumpahkan seiuruh kepandaiannya untuk menghadapi Hui Gong Tai Su. Hang Hang To Jin juga harus peras keringat untuk melayani serangan Ang Bin To Jin ketua Bu Tong Pei yang lihai itu. Hanya Hoa Sin ketua Kei Pang yang agak ringan. Dengan mengeluarkan ilmu silat Josh Yang Chiang atau pukulan salah arah yang baru saja diciptakannya, dia berhasil mendesak Su Gong In ketua Kong Tong Pei. Sementara itu kakek lo kun bingung tak keruan. Sambil lari mondar mandiri yang menggerutu, gila, gila, mengapa kawan sendiri harus bertempur? Plak! Tiba dua kepalanya ditampar orang dari belakang dan leharnya disekap orang dengan kencang sehingga lo kun tak dapat bernapas. Dia meronta-ronta hendak melepaskan diri sehingga terjadilah adegan seperti orang bergumul. Hai, kakek, mengapa engkau teriak Sian Liang terkejut dan terus menarik tubuh kakek penjaga pintu? Ternyata yang menyekap leber lo kun dan menampar kepalanya adalah kakek penjaga pintu. Disekap sekuat tenaga sehingga tak dapat bernapas dan ditampar sekerasnya sehingga kepalanya pening, lo kun terkulai tak ingat diri. Mengapa engkau mencelakai kakek lo kun tegur Sian Li dengan marah? Budak perempuan, apakah aku bukan kakekmu juga si kerbau putih itu? Kakek penjaga pintu itu balas berteriak. Oh, Sian Li berseru kejut dua girang, apakah engkau sudah ingat dengan kami? Tanda petik. Uh, siapa bilang aku lupa kalian? Bukankah kalian ini budak, perempuan Sian Li yang menjadi sumoai dari pemuda gundul bloon itu? Kata kakek kerbau putih sembari menuding ke arah bloon. Bagus, kakek kerbau putih, teriak Sian Li girang sekail, tetapi mengapa engkau menampar kepala kakek lo kun itu? Uh celaka mengapa dia? Apostrof. Sian Li terkejut ketika melihat lo kun masih menggeletak di lantai. Buru dua ia menghampiri lo kun, kakek kerbau putih pun ikut menghampiri. Hai, lo kun, mengapa engkau tidur saja? Hayo bangun, kakek kerbau putih itu menggoyak golek kepala lo kun berulang kali namun lo kun tetap tak membuka mata. Kurang ajar, masakan baru bertemu saja sudah minta dimanjakan, kakek kerbau putih merogoh ke dalam saku bajunya dan mengeluarkan sebuah buli dua kulit lalu disusupkan ke dalam mulut lo kun. Aneh, sekalipun pingsan tetapi mulut lo kun dapat meneguk isi buli dua itu. Beberapa saat kemudian, kakek kerbau putih berteriak. Hai, sudah. Jangan engkau habiskan arak swat somciu ini. Ia terus hendak menarik buli dua itu tetapi tiba dua tangan lo kun mendorongnya hingga kakek kerbau putih terjerembap ke belakang. Nikmat sekali, benar dua nikmat, lo kun bergeliat bangun setelah menghabiskan arak dalam buli dua itu semua. Setan macan hitam, mengapa engkau habiskan arakku? Kakek kerbau putih marah. Bangsat kebau, mengapa engkau menampar kepala dan menyekap leherku begini keras? Lo kun balas deliki mata. Oh, kakek gila, masakan orang menumpahkan rasa rindu kepadamu, engkau malah pingsan? Sahut kakek kerbau putih. Ternyata tindakan kakek kerbau putih tadi, setelah pikirannya sadar dengan gembira memeluk sahabatnya karib. Tetap dia tak menyadari kalau pelukannya itu terlalu keras. Bukan memeluk lagi tetapi seperti orang mencekik. Dan celakanya yang dipeluk itu bagian leher. Sudah tentu lo kun tak dapat bernapas dan pingsan. Kakek lo, cepat dua sian li menerangkan, kakek kerbau putih sudah ingat kita. Setelah makan dua butir hei te sian li ansom, rupanya pikirannya sudah tersadar. Oh, kerbau putih, apa engkau sudah tidak gila lagi sekarang? Tegur lo kun. Siapa bilang aku gila? Kerbau putih deliki mata. Sementara itu pertempuran antara ke-enam ketua persilatan tadi sudah berlangsung sampai seratusan jurus. Cheng Sian Su Tai makin sibuk untuk menghadapi serangan Hoi Gong Tai Su. Demikian pula Hang Hang To Jin sudah mulai mandi keringat melayani serangan Ang Bin To Jin. Hanya Hoa Sin yang masih lincah dan dapat membuat Su Gong In kewalahan. LH, tiba dua kedengaran Cheng Sian Su Tai mendesis kaget dan loncat mundur. Ketika pukulan Hoi Gong yang menimpah ke arah kepala tiba dua diganti dengan tusukan jari, walau Cheng Sian Su Tai sempat loncat mundur tetapi rambutnya kena tertul sehingga terurai. Cheng Sian Su Tai marah. Sebagai seorang rahib, sebagai ketua Kun Lun Pei ia merasa terhina atas tindakan Hoi Gong Tai Su. Serentak ia mencabut pedang Cheng Iui Kiam. Seketika terdengar bunyi macam halilintar meletus dan cahaya yang berkilat-kilat menyilaukan mata. Cheng Lui Kiam atau pedang halilintar biru memiliki perbawa dan cahaya yang sesuai dengan namanya. Pedang pusaka yang diperolehnya dari Lam Hei Xiang Jin dahulu, jarang sekali digunakan oleh Cheng Sian. Kini Su Tai itu lupa bahwa Hoi Gong Tai Su bukan Hoi Gong Tai Su yang semula tetapi Hoi Gong yang sudah terbius silang kesadaran pikirannya. Dia hanya menuruti rangsang kemarahannya. Su Tai, jangan, tiba dua bloon mencegah, pedang tak bermata, apabila sampai melukai kawan sendiri, tentu akan menimbulkan dendam yang parah. Lebih baik aku saja yang menghadapinya. Bloon terus maju ke hadapan Hoi Gong. Tai Su, serunya, mengapa Tai Su lupa kepada kami? Tanda petik. Aku adalah Ti Hek Cheng, padari penyambut tetamu, dari Fihara Senglian di sini. Lekas KINN-nya atau terpaksa akan kugunakan kekerasan mengusirmu, seru Hoi Gong. Tai Su, apakah benar dua Tai Su sudah lupa kepadaku? Tanya bloon pula. Buka dadamu teriak Hoi Gong Tai Su. Bloon terbeliat. Setelah melihat bagaimana dadamu, baru aku dapat mengatakan kenal atau tak kenal kepadamu, kata Hoi Gong. Untuk menghindari pertempuran, terpaksa bloon menurut. Ia membuka bajunya sehingga dadanya yang bidang kelihatan jelas. Hoi Gong menghampiri, memandang lekat pada dada anak itu. Kemudian ulurkan telapak tangan kanannya, melekat pada dada bloon. Bloon diam saja. Su ko, awas. Dia hendak mencelakai engkau menyadari bahwa dengan melekatkan telapak tangan ke dada su ko-nya, Hoi Gong dapat memancarkan tenaga sakti untuk menghancurkan dada bloon. Sian Li cepat dua berteriak memberi peringatan. Dan habis berteriak, ia terus mencabut pedang lalu hendak menerjang. Tetapi sebelum sempat bergerak, ia terkejut menyaksikan pemandangan yang aneh. Apa yang diduganya memang benar. Tiba dua bloon mendesuh kaget dan mencelak sampai tiga langkah ke belakang. Tetapi Hoi Gong tai su sendiri lebih menderita. Dia terhuyung-huyung ke belakang sampai beberapa langkah dan jatuh ngelumpruk ke lantai. Bloon terlongong-longong heran. Ia tak mengerti mengapa tiba dua hui gong tai su mendorongnya. Dan dari telapak tangan, tai su itu memancarkan tenaga arus yang kuat sekali. Bloon terkejut dan ingin berontak untuk menahan arus kuat itu. Akibatnya bloon terpental sampai tiga langkah. Tetapi hui gong tai su terkena tenaga tolak dari Ji Ihsin Kang sehingga ia harus menerima akibat dari tenaga dalam yang dilancarkan itu. Tai su bagaimana? Apakah engkau kenal kepadaku? Bloon maju menghampiri. Seolah-olah tak terjadi apa dua. Aku tak kenal kepadamu. Seru wigong tai su, engkau bukan anggau ta senglian kau. Memang, eh, bagaimana tai su tau? Sahut bloon. Setiap dada anggau ta senglian kau tentu mempunyai. Tanda cap bunga teratai. Oh, apakah tai su juga? Tanda petik. Nih, lihatlah. Tanpa sungkan dua lagi seperti sikap seorang yang tak sadar, hui gong tai su lalu menyingkap dada bajunya. Dan tampak sebuah torahan yang berlukiskan sekuntum teratai. Sayang bloon tak dapat meneliti bunga itu lebih lanjut. Sebenarnya lukisan bunga teratai itu bukan dicacah melainkan terbuat dari bahan campuran perak putih dengan ramuan obat. Setelah ditancapkan pada dada orang, maka orang itu akan kehilangan daya kesadarannya. Dia seperti kosong pikirannya, lupa segala. Yang diketahuinya dia hanya harus menurut perintah pimpinan senglian kau. Andai kata Hoa Sin atau Cheng Sian Sutai atau Hang Hang Tojin yang melihat pertandaan gambar teratai itu, mereka tentu dapat memikirkan lebih lanjut. Kakek Kerbau Putih, tiba-dua Sian Li mendapat pikiran, apakah dadamu juga berhias gambar bunga teratai? Tanda petik. Huh, budak perempuan, mengapa engkau hendak melihat dadaku? Apakah engkau tak malu? Tanda petik. Sian Li tersipu-sipu merah mukanya. Sebenarnya hampir saja ia dapat memecahkan persoalan itu tetapi karena disemprot begitu oleh kakek Kerbau Putih, dia pun malu. Sementara itu pertempuran Hang Hang Tojin lawan Ang Bin Tojin pun mencapai ketegangan. Ang Bin Tojin telah melancarkan pukulan Poh Giyok Chiang atau pukulan Pembelah Kemala, sebuah ilmu pukulan yang istimewa dari Partai Butongpei. Perbawa pukulan itu mampu menghancurkan batu karang, seperti terbelah dengan senjata tajam. Hang Hang Tojin terkejut. Jika ia melayani dengan ilmu pukulan Gun Goan Chiang, jelas tentu akan terjadi suatu akibat yang tak diharapkan. Namun apabila ia lemah, jelas pula ia akan menderita. Tetapi angin pukulan dari Ang Bin Tojin cepat melanda dan Hang Hang Tojin gugup lalu mengangkat tangan. Tiba dua sebelum ia sempat mengayunkan tangannya, sesosok tubuh telah melesat di hadapannya dan menyongsongkan kedua tangannya untuk menahan pukulan Ang Bin Tojin. Des! Orang itu mencelat ke belakang untung dapat disanggah Hang Hang Tojin, tetapi Ang Bin Tojin mencelat sampai setombak jauhnya dan jatuh terduduk. Yang melesat untuk menyambuti pukulan Ketua Butongpei itu adalah Bloon. Dia kencangkan tangan untuk menerima. Pukulanlah tak tahu bagaimana harusnya mengerahkan tenaga. Tetapi keinginannya lah yang menggerahkan tenaga sakti Ji Ihsin Kang. Akibatnya Ketua Butongpei yang memiliki tenaga dalam hebat dan melancarkan pukulan Poh Giok Chiang, menderita sekali. Kali ini karena telah mengalami kegagalan yang pertama, maka Ang Bin Tojin menambahkan tenaga dalam sebesar tujuh bagian dalam pukulannya itu. Tetapi akibatnya makin runyam. Dia menderita tenaga dalamnya yang terpancar oleh daya tolak tenaga sakti Ji Ihsin Kang. Ang Biya Tojin cukup parah menderita luka. Ia mutah darah lalu pejamkan mata. Bloon kesima. Diam dua ia menyesal karena telah melukai Ketua Butongpei itu. Ia maju menghampiri dan meminta maaf. Totiang. Baru dia berkata sepatah tiba dua Ang Bin Tojin meraung dan terus melenting bangun seraya menghantam Bloon. Jarak mereka hanya terpisah dua tiga iangkah dan gerakan Ang Bin Tojin itu dilakukan secara cepat dan tak terduga-duga. Sudah tentu Bloon sukar untuk menghindar. Melihat itu Sian Li pun menjerit. Suko. Tanda petik.